Pak Anies, ada kekhawatiran nggak sih Pak Anies ini dengan pertemuan tadi Pak Surya dengan Pak Prabowo bahwa dukungan Partai Nasdem terhadap upaya Pak Anies dan Cak Imin di MK ini akan gembos gitu Pak? Setahu saya MK itu ada pengacara. Dan Pak Sekjen tadi cerita, ada 12 pengacara yang didukung dari Partai Nasdem. Jadi publik nanti bisa menyaksikan. Jadi menurut saya pada saat ini, apapun spekulasi dan lain-lain, tidak bisa disebut sebagai fakta. Nanti lihat aja dalam perjalanannya. Pak Anies, pasca keputusan KPU kemarin penetapan hasil itu, apakah ada komunikasi dengan Pak Prabowo atau Pak Ganjar ya? Tidak. Berpengarung juga pada pembunuhan haram-haram ini. Apa? Perpengarungan hari ini berpengarung. Bisa menggagalkan hak-haramnya, Pak. Tidak tahu, kita lihat aja nanti. Tapi tetap ya, Pak, untuk hak angket. Kalau hak angket itu harus tanya kepada teman-teman partai ya. Kalau kami hanya bisa mengomentari yang MK. Kalau angket, kami tidak bisa komentar. Jadi bakal hadir di gugatan MK itu? Bakal hadir nggak, Pak, di sidang gugatan MK? Nanti tergantung kebutuhan yang disampaikan oleh para pengacara. Karena kami sudah memberikan kuasanya. Nanti tim hukum yang akan memprosesnya, tim hukum yang akan memberitahu. Bila menurut tim hukum perlu, ya kami datang. Bila menurut tim hukum tidak perlu, kami tidak datang. Cukup ya? Tadi kata Pak Palo, 50-50 bisa bergabung dengan koalusinya Pak Prabowo nih, Pak. Kami masih terus konsentrasi untuk proses DMK. Dan itulah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi perjalanan masih panjang. Karena siapapun yang nanti terpilih, itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan, apa nih? Maret. 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 Jadi apapun yang dikatakan hari ini, semuanya sifatnya spekulatif. Terima kasih.